Intro Selamat siap pemirsa apa kabar anda Senang sekali saya Azifah Zahrinis kembali hadir untuk menyapa anda dalam program Sumatera Utara hari ini Edisi Jumat 19 Mei 2023 Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk anda Dan berikut kita wali informasi selengkapnya Di informasi pertama pemirsa baru selesai dikerjakan kontraktor Dua fasilitas proyek pengadaan lampu hias asmalusna dan lampu tulisan Tugu Palawan Di kejabatan Kota Topan Mandeling Natal rusak Sejumlah titik lampu perhiasan bertuliskan ayat suci Al-Quran atau asmalusna Di trotoar jalan di kesempatan Kota Topan Kabupaten Mandeling Natal rusak Dari 99 tulisan nama Allah yang dipasang di tengah jalan lintas Sumatera Di depan pasar tradisional Kota Topan ini Setidaknya ada 7 titik lampu hias asmalusna dibiarkan jatuh ke badan jalan Selain lampu hias jalan, kerusakan lampu hias bertulisan Tugu Pahlawan di terminal pasar Kota Topan ini Juga dirusak oleh orang yang tidak dikenal Lampu hias ikon Kota Nomeda, maksud kami Kota Topan Sebagai kota pejuang Tugu Pahlawan Keberdekaan Republik Indonesia Dibiarkan tanpa ada perawatan Kedua, fasilitas pemerintah daerah Mandeling Natal yang baru selesai dikerjakan kontraktor tersebut Sudah rusak dan tidak ada perawatan Atas kerusakan daripada pemugaran Tugu Pahlawan yang ada di Kota Topan Karena itu salah satu ikon kecamatan Kota Topan Mungkin ikon kabupaten Mandeling Natal Cuma kita sangat mengesalkan Karena sudah beberapa bulan ini Belum ada kelihatannya dari pihak pemerintah untuk perbaikan Tugu Pahlawan tersebut Beberapa tulisan di Tugu Pahlawan kelihatan kan sudah copa ditupang Kita harapkanlah agar pemerintah terkait secepatnya membangun atau memperbaiki Tugu Pahlawan tersebut Di informasi lainnya, pemirsa 13 unit rumah karyawan dan klinik kesehatan Istidh PT. Serbah Utajaya Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara terbakar Akibat terbakaran tersebut, sebagian besar harta benda milik karyawan ikut terbakar Karena perumahan karyawan terbuat dari api cepat membakar Maksud kami terbuat api cepat membakar Dan menjalan menganguskan 13 unit rumah karyawan dan klinik kesehatan beserta isinya Hingga bangunan rumah terlihat hampir rata dengan tanah Selain puing rumah yang terbakar, terlihat 2 unit sepeda motor ikut menjadi korban keganasan si jago berak Dari laporan jumlah rumah yang terbakar, sebanyak 13 unit, 8 unit yang sudah dihuni karyawan 3 unit tidak berpenghuni, sedangkan 2 unit dijadikan 1 rumah merupakan klinik kesehatan Kepala Desa Sumber Mulyo, Asrul Safi'i menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 9 pagi Diduga penyebab terjadi kebakaran bersumber dari kosleting listrik Namun tidak terdapat korban jiwa dalam penyelaskan tersebut Kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah Sekitar jam 9 pagi, dan diduga kebakaran karena konsleting listrik 13 rumah Nah, kalau perhitungan kerugiannya kira-kira berapa? Kira-kira seratusan juta lah Seratusan juta Yang terbakarnya 3 buls unit rumah karyawan Manajer PT Serba Huta Jaya Robir Tohutapaya menyampaikan Akan mengambil langkah dan segera melaporkan kepada top manajemen Agar rumah karyawan yang terbakar segera dibangun kembali Kemudian untuk kedepannya, instalasi listrik yang kandil luar sah akan diperbaiki Agar tidak terjadi lagi kebakaran di PT Serba Huta Jaya Untuk meningkatkan penderitaan karyawan, Bupati Labuan Batu Utara berkunjung Dan memberikan bantuan berupa tali asih kepada korban kebakaran Kita ke Kota Tembing Tinggi Pemirsa kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Tembing Tinggi Seorang pengendara sepeda motor bertabrakan dengan dam truk Bermuatan cangkang sawit di Jalun Sum Tembing Tinggi Kisaran, kilometer 10 dusun 4 di Sabinjai, Kabupaten Serda Pedagai Dari rekaman video amatir warga, terlihat jasad korban sudah ditutupi kain oleh warga Diduga korban tewas akibat terlindas dam truk perbuatan cangkang sawit yang dikemudikan Fahri Warga Kabupaten Asahan, sedangkan suami korban yang mengalami luka-luka di bagian tangan dan kepala Sudah dilarikan warga ke rumah sakit terdekat Di lokasi, petugas lakai lantas Polres Tembing Tinggi bersama warga Langsung mengevakuasi jasad korban dan langsung dibawa ke rumah sakit Sementara itu dari keterangan sopit dalam truk, Fahri mengatakan Setibanya di lokasi kondisi jalan macet dan menanjak dan dirinya mengatakan sebelum kejadian Dirinya melihat tidak ada sepeda motor di depannya, melainkan ia hanya melihat mobil sedan Taunya ada korban terlindas setelah salah seorang berteriak untuk memberhentikan truk Setelah dilihat ke samping, truk korban sudah tergeletak dan sudah terlindas Ingin mengoproposial yang lima ke tiga, itu saya di depan itu tidak ada berkendara sepeda motor Saya hanya mengikuti kemacetan tadi yang ada di tanjakan Di depan saya hanya ada motor mobil-mobil sedan Taunya korban ini belitas gimana jadi bang? Setelah ini Berteriak Atas peristiwani pihak dari Lekalantas Polkas Tembing Tinggi belum bisa memberikan keterangan Namun pihaknya masih melakukan olah TKP dan meminta beberapa keterangan saksi di lokasi kejadian Akibat kejadian tersebut sempat menimbulkan kemacetan dari dua arah Yaitu tembing tinggi kisaran sepanjang 5 km Pemisah seekor buaya ganas sepanjang lebih 3 meter telah menergam warga saat mencuci pakaian di sungai Desa Tumiran Kecamatan Merbau, Labuhan Batu Utara Beruntung korban berhasil lepas dari gigitan buaya tersebut dan langsung dilarikan ke klinik kesehatan setempat Inilah video dokumenter dari warga Detik-detik sekor buaya raksasa sepanjang 3 meter berhasil ditangkap warga dari dalam alur sungai Tubirang Dan dievakuasi warga ke darat dengan menggunakan perahu Buaya jenis garial atau moncong panjang ini sebelum ditangkap sempat memangsa warga saat mencuci pakaian di pinggir sungai Desa Tumiran Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kapis Kebari Peristiwa ini sontak menggegarkan dan menjadi tontonan warga saat diamankan di halaman posek berbau Salah seorang warga, Malman, mengatakan buaya tersebut berhasil ditangkap usai terpancing menggunakan tali dengan umpan ayam Kemudian warga mengikat mulut dan kedua kakinya dan membawanya ke daratan Kita menggunakan alat pancing itu menggunakan umpan, itu umpannya ayam Menggigit ya, menggigit warga setempat Warga setempat itu tadi mencuci di muara sungai Jadi anak-anak dari Ini anak dengan ibu Jadi anaknya yang digigit Ini tadi membantui Jadi anak ibunya mengenai Kaban BPPD Labura, Arefin Mengatakan awalnya warga Desa Tumiran Bernama Ramintan, 35 tahun Dan anaknya Cinta Natasha Umur 9 tahun Sedang mencuci di sungai desa setempat Namun tiba-tiba buaya tersebut muncul dan menggigit kaki sang anak Sementara sang ibu yang mencoba menolong juga ikut tergigit buaya tersebut Beruntung kedua korban berhasil selamat dan saat ini telah mendapatkan perawatan di klinik kesehatan setempat Ya kabarnya dari masyarakat Tudiran ya Buaya ini menggigit Anak dan ibunya Memang pendisi warga yang digigit buaya ini dalam kemisi ringan Bukan perlu keringan saja Kami sedang menangani ini setelah ditangkuli masyarakat tadi Dibantu masyarakat setempat dengan melalui pancing Buaya itu kan dapat diamankan Kemudian setelah diaman ke masyarakat dibawa ke kantor polsek Marbo Dan ini akan kami bawa ke BPBD dulu untuk diamankan Kemudian akan kami serahkan kepada badan konservasi sumber daya alam Kini buaya tersebut sudah diserahkan ke BKSDR Resort Asahan Untuk dikembalikan ke habitatnya Pemirsa warga Medan dibuat geram Dengan aksi viral seorang pria mencuri sepasang sepatu Di Masjid Jami di kawasan Jalan Selebes Pelawan Kota Medan Pelaku yang terekam CCTV mencuri sejumlah sepatu Dengan cara menutupi tangannya dengan jaket Dalam rekaman CCTV Masjid Jami yang berada di Jalan Selebes Kelurahan Belawan Bahagia Kejabatan Medan Belawan Kota Medan Terlihat seorang pria mencuri sejumlah pasang sepatu Di halaman masjid Dan pelaku beraksi dengan modus berpura-pura Akan melaksanakan sholat zuhur Sebelum beraksi pelaku menyisir setiap pintu Masuk masjid dan melihat sepatu yang akan dijuri Setelah mengambil wudhu pelaku langsung mengambil sepatu Dengan cara menutupi tangannya dengan jaket Agar tidak diketahui jemaah lain Menurut keterangan pengurus Masjid Jami Aksi pelaku mencuri sepatu telah terjadi berulang kali Pada waktu sholat zuhur Terakhir pelaku berhasil membawa kabur Empat pasang sepatu milik jemaah Dan pergi dengan sepeda botornya Pemisah keberadaan Lampu Pocong Di beberapa ruas jalan di Kota Medan Tengah Menjadi sorotan Pasalnya proyek bernilai 25,7 miliar tersebut Dinyatakan sebagai proyek gagal total Oleh pemerintah Kota Medan Lantas seperti apa tanggapan masyarakat Terkait polemik Lampu Pocong ini Dan berikut akan kita saksikan Laporan reporter TVRI Audra Alinka Ya Audra silahkan dengan laporan Anda Pemirsa untuk mempercati kotanya Pemerintah Kota Medan menggelontorkan dana Sebesar 25,7 miliar rupiah Untuk membangun 1.700 lampu jalan Yang tersebar di 8 ruas jalan yang ada di Kota Medan Dan salah satunya seperti yang Anda lihat Di belakang saya ini di Jalan Putri Hijau Lampu jalan ini merupakan proyek Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara Warga setempat menyebutnya Lampu Pocong Yang seperti yang dilihat juga Bentuknya sangat menyerupai pocong Ditambah lagi di sekitaran lampu ini Dikelilingi batu-batu Yang sekilas juga mirip dengan batu nisan Proyek Lampu Pocong ini banyak menuai kritik Dari masyarakat Kota Medan Dan dari data yang kami peroleh Proyek Lampu Pocong ini dikerjakan oleh Sejumlah pemenang tender Baru-baru ini juga ul Kota Medan Menyatakan sendiri bahwa Lampu Pocong ini Adalah total loss atau gagal total Nah bagaimana tanggapan Masyarakat Kota Medan sendiri Soal Lampu Pocong ini Berikut tanggapannya Kalau aku sebagai Masyarakat Kota Medan Jadi bagiku kayaknya Untuk Lampu Pocong ini kurang efektif Karena Harusnya lampu itu untuk menerangi jalan Memang sih untuk pejalan kaki Itu juga oke Cuman kurang efektif Kalau untuk di kota Jarang ada yang pejalan kaki di malam hari Harapan ke depannya Untuk Lampu Pocong ya Kalau bisa Lebih ke jalan aja sih Arah lampunya Kalau menurut saya Lampu Pocong ini sebenarnya baik Tapi Karena ada disitu Masyarakat yang kurang Berkenan lah di masyarakat kita ini Tapi ya kok menurut saya Bagus sih Ya kalau menurut saya Untuk Pemerintah Kota Medan Kalau memang benar-benar Proyek itu udah siap Dijalankan udah Siap untuk Di masyarakat Untuk apa lagi di ini kan Berarti kan Mengbuang dana Keinginan Pemerintah Kota Medan Untuk mewujudkan Kota Medan Menjadi kawasan pendestrian Tidaklah salah Namun alangkah lebih baiknya lagi Pemerintah Kota Medan Lebih bijak dalam melakukan Perencanaan ke depan Karena kenyamanan publik Harus diutamakan Demikian informasi yang saya sampaikan Kembali ke studio Ya baik Terima kasih Audra Atas laporannya Dan pemirsa Sejumlah informasi menarik lainnya Masti akan hadir Usai jeda pariwara Berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih yang masih bersama dengan kami Dalam program Sumatera Utara HRED Pemirsa peringatan kenaikan Isa Almasi atau Kenaikan Yesus Kristus Di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Huria Desa Besar Di Jalan Yosudarsoi Kilometer 16 Medan Labuhan Berlangsung ke Bali Umat Kristen Protestan dan Katolik Beribadah Pemadati Gereja di Medan Utara Memperingati kenaikan Isa Almasi Seperti di Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Ibadah Pasca dan kenaikan Isa Almasi Dimulai pukul 10 Waktu Indonesia Barat Dua persiwa penting Dalam prodisi Kristen Yang merayakan hidup Kematian Dan kebangkitan Yesus Kristus Keduanya berkaitan erat Dengan keyakinan Kristen Yang memiliki Magna spiritual Yang berbeda Antara Pasca dan kenaikan Isa Almasi Menggali magna Di balik perayaan ini Pasca juga dikenal Sebagai perayaan kebaktian Merayakan yang diberikan Oleh Yesus Melalui pengorbanannya Kenaikan Isa Almasi Di sisi lain Dirayakan 40 hari Setelah Pasca Perayaan ini Jatuh pada hari Kamis Ke-40 Setelah Pasca Dan hari kebangkitannya Semakin meyakini Kenaikan kondisi Membawa berkat Dan membutuhkan Agar mereka bisa Menjadi garam Di perang Di tengah-tengah Dunia Khususnya Dan negara kita Indonesia Dan terkhusus lagi Di Kepamidan ini Supaya membawa Kedamaian Kesejutan Dan kita adalah Umat di bantuan Dan tidak ada Perbedaan Yang satu dengan yang lain Pendeta Ramit Suwanto Purba Mengatakan Dalam kotbahnya Untuk membawa Kedamaian Juga dapat Memberikan inspirasi Keberkahan Bagi jemaah Serta masyarakat Setempat Membawa kedamaian Kesejukan Dan umat Adalah ciptaan Tuhan Juga tidak ada Perbedaan satu Dengan yang lain Meskipun ada Yang berbeda Jangan sampai Ada perpecahan Berharap Kedepannya Tercipta hubungan Yang baik Antara sama umat Kristiani Dan antara umat Beragama Untuk saling Mengasihi Mencintai Dan saling melayani Dengan baik Antara umat Beragama Sementara itu Pemirsa ratusan umat Kristian Menjalani ibadah Kebaktian Pada hari Kenaikan Yesus Kristus Dalam ibadah itu Juga dilakukan Peneguhan Sidi Atau Parkuru Malua Tahun Ajaran 2022 Dan 2023 Di gereja Di gereja HKBP Sedurame Resort Medan Timur Ratusan umat Kristian Menjalani Ibadah Kebaktian Pada hari Kenaikan Yesus Kristus Kemarin Pagi Terlihat Ratusan Jemaah Hikmat Dalam Mengikuti Kebaktian Tersebut Selain Kebaktian Gereja HKBP Sedurame Juga melakukan Penuguhan Sidi Atau Parkuru Malua Penuguhan Sidi Sendiri Adalah Bagian Dari Pengakuan Iman Dalam Kereja Protestan Seorang Pengandut Agama Kristen Protestan Yang Telah Dewasa Wajib Ditegukkan Oleh Pendeta Jemaah Setelah Satu Tahun Lamanya Mengikuti Katerikisasi Atau Pelajaran Agama Kristen Pendeta HKBP Sedurame Resort Medan Timur Pantas Harap Maksud kami Pantas Parapat Mengatakan Untuk Pendeguhan Sidi Sendiri Dihadiri Oleh Setidaknya Ada 60 Remaja Pantas Berharap Pendeguhan Sidi Yang Dilakukan Para Remaja Tetap Berada Di Jalan Tuhan Dalam Tidak Melakukan Tindakan Yang Dilarang Oleh Agama Dilarang Hari ini Kamis 18 Mei 2023 Adalah Sebagai Pesta Peringatan Hari Kedekat Tuhan Yesus Kristus Bagi Orang Kristen Di Sudah Sesuai Dengan Tahun Dijak Kita Nah Khusus Di Aga Mesin Norame Perayaan Pesta Hari Kedekat Tuhan Yesus Dilaksanakan Dalam 6 Kali Ibadah Dari Semua Minggu Jam 6 Sampai Nanti Jum 5 Sore Khususus Dalam Minggu Siang Kita Melaksanakan Pendidikan Sidi Bagi Anak-anak Remaja Yang telah Mengikuti Belajar Sidi Tahun Lajaran 2022 2023 Pemirsa Ibu Negara Iryana Joko Widodo Ibu Wapres Wuri Ma'ruf Amin Dan Para Anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju Wasekim Menghadiri Peringatan Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Ke-51 Tahun 2023 Ibu Negara Iryana Joko Widodo Mengatakan Kader PKK Memang dikenal Memiliki Atos kerja Yang tinggi Dalam Menjalankan Program Organisasi Pemerintah Gerakan PKK Tumbuh Dari bawah Karena itu Prinsip Prinsip Kerja Partisip Membutuhkan Peran Aktif Dari Sejulu Pelah Lapisan Masyarakat Dinas P3 APMP 2KB Kota Medan Bersama TPPKK Medan Yang menjadi Penanggung Jawab Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-51 Mengusung Tema Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera Dan Tangguh Wujudkan Indonesia Tumbuh Ibu Negara Sekarigus Pelindung Utama TPPKK Iryana Joko Widodo Berpesan Kepada Seluruh Kader PKK Agar Tidak Sekedar Mendapatkan Piagam Penghargaan Maupun Pin Emas Tetapi Harus Memiliki Etos Kerja Yang Tigi Dengan Demikian Dapat Menjalankan Program Organisasi Yang Sinergis Dengan Program Prioritas Pemerintah Dalam Kegiatan Dilakukan Penandatanganan MOU Antara TPPKK Pusat Dengan Badan Penanganan Nasional Rumah Panggen Bebas Tanting Dan TPPKK Pusat Dengan PT Nisli Kemudian Dilakukan Penyerahan Piagam Penghargaan Dan Bincang Singkat Dengan Kader PKK Inspiratif Yang Berjasa Di Bidang Pendidikan Kesehatan Sosial Dan Budaya Lingkungan Hidup Dan Pertanian Acara Hari Ulang Tahun PKK 51 Kali ini Setelah Kita Laksanakan Dan Kami Juga Disini Sebagai Panitia Daerah Banyak Memberikan Kontribusi Terhadap Kegiatan Ini Membantu Pusat Dalam Melaksanakan Event Nasional Ini Jadi Untuk Kegiatan Kita Ini Sebenarnya Banyak Disupport Oleh Pemerintah Kota Medan Dan Juga Seluruh OPD Yang Terkait Di Dalam Melaksanakan Kegiatan Ini Masing-masing OPD Terkait Dengan Tugas Pokok Dan Masing-masing Dan Juga Dukungan Bapak Wali Kota Bapak Sekda Dan Bapak Wakil Wali Kota Serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan Yang Men-support Kita Untuk Melaksanakan Event Nasional Ulang Tahun HKG 51 Di Kota Medan Ini Kepal Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Perencana Kota Medan Dr. Randa Etliati Mengatakan Sejalan Dengan Tema HKG PKK Ke 51 Berbagai Program Telah Dijalankan Seperti Pendidikan Karakter Menyiapkan Generasi Muda Sosialisasi Penjagaan Pernikahan Dedi Dan Anti Narkoba Serta Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Termasuk Beragam Agenda Kegiatan Penayangan Video Kaleidoskop TPPKK Pusat Penandatanganan MOU Pemberian Penghargaan Kader Inspiratif PKK Dari Kabupaten Kota Se-Indonesia Termasuk Penyerahan Biagam Penghargaan Wanita Yang Berjasa Di Bidang Pendidikan Kesehatan Sosial Budaya Lingkungan Hidup Dan Pertanian Dan Juga Menampilkan Hiburan Persembahan Kader TPPKK Kota Medan Dengan Dilaksanakannya HKG Nasional Di Kota Medan Termotivasi Bagi kita Dan Tersosialisasi Juga Kepada Kita Seluruh Masyarakat Kota Medan Bahwa Kegiatan 10 Program PKK Yang Telah Dilaksanakan Agar Lebih Masyarakat Lagi Karena Ini Menimbulkan Partisipasi Yang Diharapkan Menimbulkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan PKK Kota Medan Dan Kami Juga Sangat Berbangga Bahwa Medan Dipilihnya Menjadi Tuan Rumah Untuk Ivo Nasional Ini Paling Tidak Kita Mengharapkan Untuk Kerekonomian Kita Di Kota Medan Ini Meningkat Dengan Banyaknya Tamu Yang Datang Baik Dari Segi Perhotelan Segi Kuliner Dan Kita Tetap Mempromosikan Bahwa Medan Ini Enak Untuk Didatangi Pemirsa Konsul Jenderal Konjen Malaysia D.B. Dan Ayub Omar Dan Konsul Pelancongan Malaysia Jen Hon Moon Melakukan Aksi Demonstrasi Proses Teh Tarik Di atas Panggung Polorum Ruang Mahogani Grand City Hall Jalan Balai Kota Medan Baru Baru Aksi Dua Petinggi Malaysia Di Medan Itu Mendapat Tepuk Tangan Meriah Dari Para Tamu Yang Hadir Atas Aksi Mereka Pada Halal Pihalal Tahun Ini Yang Segejak Memperkenalkan Kuliner Dan Budaya Malaysia Meski Banyak Kemiripan Namun Sajian Ini Hendak Yang Mampu Menggugah Wisatawan Untuk Datang Ke Malaysia Yang Penting Selaturahmi Kedua Negara Tetap Terjaga Dengan Baik Dan Harmonis Dan Di Bulan Syawal Inilah Momen Untuk Saling Bermaafan Dimana Sebentar Lagi Bulan Syawal Hampir Selesai Dalam Gelaran Halcara Halal Bihalal Bihalal Bihaknya Mengambil Kesempatan Untuk Memperkenalkan Menu Kuliner Khas Malaysia Yang Popural Disandikan Dengan Grup Kebudayaan Citra Budaya Dari Negeri 9 Hari Ini Kita Jalankan Acara Kita Halal Bihalal Di Malaysia Dipanggil Open House Yang Mana Kita Mengundang Teman-teman Sahabat-sahabat Andai Saudara Mara Adik-beradik Semuanya Rumah kita Bagi Meraihkan Kebersamaan Kerana Meraihkan Hari Perayaan Kerana Edel Fitri Merupakan Hari Perayaan Utama Antara Salah Satu Perayaan Utama Di Malaysia Mempromosikan Juga Selain Kita Mempromosikan Kali Ini Ada Kebudayaan Malaysia Juga Kerana Dan Makanan Tadi Saya Sempat Beritahu Makanan Apa yang Kita Hidangkan Hari Ini Semuanya Dari Malaysia Nasi Lemak Tetarik Cuar Kuitiau Cendol Dan Sebagainya Malaysia Terus Mengeksplorasi Dan Mempromosikan Kuliner Serta Budaya Kepanjuru Dunia Sebab Ini Merupakan Elemen Penting Dalam Industri Pariwisata Malaysia Yang Menjadikan Magnet Yang Dapat Menarik Minat Wisatawan Untuk Berkunjung Konsul Pelancongan Malaysia Chen Hon Moon Memohon Doa Dan Dukungan Semua Pihak Agar Pariwisata Atau Pelancongan Malaysia Indonesia Kembali Kokoh Dan Kuat Untuk Menjadi Negara Tulang Punggung Maksud Kami Salah Satu Tulang Punggung Ekonomi Dan Sumber Pendapatan Bagi Kedua Negara Selama Kita Program Untuk Promosi Ke Negara Malaysia Kita Ini So Yang Ketepannya Yang Dekat Diburan Juni Ini Saya Buat Kita Akan Buat Ada Program Yang Untuk Induduce Program MM2H Dan Juga Kita Akan Buat Edu Turism Yang Ketepan Diburan Juni Tapi Untuk Sepanjang Tahun Rencana Kita Memang Akan Berkenalkan Tempat Desonasi Baru Selain Daripada Penang Tan Kolorong Berat Pemisah Wakil Polda Sumatra Utara Brigjen Poljawari Menghadiri Safari Subuh Berjamaah Masjid Raudah Polda Sumut Yang Berlangsung Di Masjid Hidayatul Muslimin Kejamatan Medan Tembung Kota Medan Safari Subuh Berjamaah Dengan Tajuk Curhat Bareng Polisi Mendapatkan Antusias Yang Cukup Tinggi Dari Masyarakat Ataupun Jemaah Masjid Hidayatul Muslimin Yang Terletak Di Jalan Led Das Sujono Kota Medan Dalam Kesempatan Ini Usai Menunaikan Suat Subuh Berjamaah Dengan Ratusan Warga Sekitar Wakil Polda Sumut Memaparkan Peta Wilayah Kamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polda Sumut Dan Kapol Restabes Medan Tirinya Menyebut Peta Rawan Kriminalitas Di Wilayah Posek Perjutsi Merupakan Wilayah Yang Paling Rawan Untuk Tindakan Kriminal Berupa Pejurian Pejudian Hingga Peredaran Narkoba Hal ini Terjadi Sebab Posek Perjutsi Tuan Meliputi Wilayah Tiga Kecamatan Yakni Kecamatan Medan Denai Kecamatan Medan Tempung Dan Kecamatan Perjutsi Tuan Wakapolda Juga Meminta Masyarakat Untuk Ikut Berperan Aktif Membantu Kepolisian Lewat Program SIS Bersana Yang Kondusif Bagi Lingkungan Sekitar Tujuannya Adalah Kita Yang Pertama Menyalin Silat Raku Dengan Para Jamaat Yang Kedua Kita Ingin Mendapatkan Masukan Masukan Saran Dari Masyarakat Apa Yang Dikendaki Oleh Masyarakat Terhadap Tugas-tugas Kepolisian Khususnya Di Polda Sumatera Utara Sementara Ketua Badan Kemakmuran Mesjid Dayatul Muslimen Amhar Nasution Mengatakan Dengan Digelarnya Safari Subuh Bertajuk Curhat Dengan Polisi Ini Adalah Upaya Mendekatkan Hubungan Antara Masyarakat Dengan Kepolisian Agar Terjadi Kerjasama Yang Harmonis Dalam Menciptakan Kaptif Mas Di Wilayah Polda Sumut Dan Polresta Mesmedan Sebab Menurutnya Jika Kebersamaan Dan Harmonisasi Hubungan Masyarakat Dengan Kepolisian Terjadi Dengan Baik Maka Angka Kriminalitas Akan Dapat Ditekankan Sebagai Banda Mestinya Dalam Kesempatan Ini WK Polda Subut Juga Memberikan Bantuan Berupa Beras Kepada Warga Sekitar Serta Menyarankan Agar Segera Melaporkan Tindak Kriminal Maupun Peredaran Narkoban Kepolisian Agar Terciptanya Suasana Yang Kondusif Di Kalangan Masyarakat Luas Pembesar Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Melihat Adanya Indikasi Persengkokolan Proses Tender Proyek Lampu Jalan Kota Medan Kejangkalan Dalam Proses Pelaksanaan Tender Di LPSE Dimana Pada Masing-masing Paket Pekerjaan Hanya Ada Satu Perusahaan Yang Memasukkan Dokumen Dengan Disampaikan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU Wilayah Satu Smadra Rido Pamungkas Di Medan Pagi Tadi Rido Mengatakan Bahwa Persoalan Kegagalan Suatu Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Dapat Disebabkan Oleh Berbagai Faktor Dalam Kasus Proyek Total Loss Di Ini Rido Menungguh Indikasi Persengkokolan Dalam Proses Tender Dalam Kasus Kejangkalan Suatu Proyek Yakni Ketidak Sesuaian Antara Pemenang Tender Dan Kapabilitas Dimana Pemenang Tender Tidak Memiliki Pengalaman Atau Kapasitas Yang Memadai Untuk Menyelesaikan Proyek Yang Diberikan Selain Itu Adanya Pelanggaran Prosedur Dalam Tender Dimana Pogja Mengabaikan Proses Evaluasi Yang Objektif Sehingga Menghasilkan Pemenang Yang Tidak Kualifai Adanya Kelemahan Dalam Pengawasan Pelaksanaan 8 Ruas Jalan Yang Ditender Dan Dikejakan Oleh 6 Kontraktor Yakni Biro Teknik Pembangunan Dan CV Asram Sebagai Pemenang Untuk Dua Paket Pekerjaan CV Eka Devaputra PT Triva Mangun Mandiri CV Sinar Sukses Sempurna Dan CV Sentra Niaga Badiri Rido Menilai Kejangan Dalam Proses Pengesanan Tender Yang Tayang DLPSI Dimana Dalam Masing-masing Paket Pekerjaan Hanya Ada Satu Perusahaan Yang Masukkan Dokumen Penawaran Kita Lihatlah Nanti Apakah Memang Dari Proses Penghitungannya Dinyatakan Semuanya Dianggap Bukan prestasi Sehingga Membalikan Kalau Mau dikembalikan Itu tidak Menghilangkan Perbuatan Melawan Hukumnya Yang Hanya Sesuai Dengan Aturan Bidana Tetap Juga Lanjut Karena Masyarakat Sudah Menunggu Sekian Lama Dengan Membayar Pajar Ternyata Tidak Ada Pembangunan Yang Dihitung Harga Dijelaskan Ridho Untuk Menjaga Hal Seperti Ini Tidak Terjadi Lagi KPPU Akan Melaksanakan Advokasi Dengan Berdiskusi Dengan Sejumlah Pihak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemkomedan Dari Sisi Pemkomedan Ridho Berharap Janganlah Melakukan Tender Yang Lemah Dari Sisi Pemilihan Dan Pengawasan Informasi Yang Baru Saja Anda Saksikan Menutup Perjumpaan Kita Pada Siang Azifat Zahrenis Mewakili Seluruh Kalbat Kerja Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai Sampai Terima kasih.